Di Senatalis 32 tahun, Politeknik Negeri Jember menggelar penanda tanganan MOU secara daring dengan berbagai institusi mitra dan dunia industri. Tidak hanya dari dalam negeri, nota kerjasama juga dilakukan dengan sejumlah perguruan tinggi mancanegara. Penanda tanganan MOU secara luring dan daring ini digelar Rabu pagi di Aula Sutrisno Wijaya Poli Jember. Gelaran ini dihadiri Direktur Poli J Saiful Anwar, Sivitas Akademika Poli J, serta undangan dari puluhan institusi mitra dan pimpinan iduka. Acara yang bertepatan dengan Disnatalis Poli J ke-32 diharapkan bisa memberikan kemajuan untuk kampus Poli J dan utamanya bisa memberi manfaat kepada mahasiswa. Dengan sinergi ini, Poli J sebagai lembaga pendidikan fokasi sangat penting menjalin jaringan yang luas, yang nantinya tentu saja bisa sangat berimbas bagi mahasiswa maupun kelulusan mahasiswa Poli J. Peran mitra dan dunia industri nantinya menjadi sentra dalam pengembangan kampus, baik untuk perekrutan SDM, riset bersama, magang, dan PKL mahasiswa. Bagi mitra sendiri juga akan memiliki keuntungan, karena tak perlu lagi susah mencari tenaga kerja sesuai kualifikasi. Kebutuhan SDM unggul di masa mendatang yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menopang dunia industri di Indonesia. Upaya kita untuk secara formal, bahasa populernya nikah masa sih. Sebenarnya ini menguatkan link and match antara Poli J dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja. Saya kira kita sepakat bahwa pentahelik itu penting dalam rangka menyiapkan generasi milenial yang mempunyai kompetensi bidangnya. Poli J sebagai bagian dari lima itu tadi, lima itu adalah masyarakat, kemudian private sector, kemudian pemerintah daerah, kemudian akademisi berguruan tinggi, dan tentunya media yang pada hari ini berkepentingan untuk mensiarkan upaya-upaya kita untuk menyiapkan dan mencetak generasi milenial tersebut. Nah, sebagai langkah formalnya adalah kita laksanakan MOU antara mitra prioritas Poli J dan Pesentai Duka di dalamnya. Di dalamnya juga termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dalam acara ini, undangan yang hadir juga diwajibkan memakai masker dan sebelum masuk ruangan, wajib mencuci tangan dan dicek suhu tubuh sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19.